Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube berjumpa lagi di channel adam afiki di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuahkan kelengkeng dari biji dengan cepat teman teman kelengkeng ini kita semai dari biji akan kita buahkan pendek dan lebih cepat daripada menunggu buah dari aslinya teman teman bagaimana caranya simak kelanjutan videonya dan jangan lupa dukungannya like dan subscribe nya terima kasih pertama kita siapkan entres dari pohon indukan tentunya yang sudah berbuah teman teman kemudian kita siapkan plastik grafting besok yang tajam dan kita sterilkan dengan bawang merah teman teman kita setarikan dengan bawang merah kemudian entres ini batang yang masih agak muda coklat kehijauan teman teman yang sangat ideal kita bersihkan dari batang daunnya teman 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 hati hati jangan sampai mengenai atau menghilangkan calon mata tunasnya yang berada di ketiak batang daun teman 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 jangan sampai hilang bakal mata tunas yang ada di ketiak daun oke yang berikutnya kita buat sependek mungkin teman teman untuk membuat kelengkeng pendek berbuah teman teman kita sayat kulitnya mengenai kayu sedikit tidak apa-apa teman kita sayat seperti ini dan kita sisakan bagian bawah sedikit dan untuk entres sayatan di bagian luar untuk menyambung ke sayatan ini kita sayat sedikit di bagian luar dan untuk bagian dalam agak panjang kita sesuaikan dengan sayatan yang ada di sedeling atau batang bawah usahakan yang rata teman teman biar presisi dan makin tinggi keberhasilan daripada sambungan ini kita ratakan oke tinggal kita sisip seperti ini kita sisip ya seperti ini teman teman tujuannya kita sisakan kulit di bawah biar tidak jatuh buat menyelipkan seperti ini jadi rapat antara settling dan entres dan kita ikat dengan plastik grafting ini yang saya gunakan plastik berkat teman teman plastik berkat buat penutup makanan siap saji biasanya saya potong sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan bisa suka menggunakan plastik grafting yang dijual di toko-toko online atau plastik PE plastik gula juga bisa teman teman yang penting bersih teman teman kita lilit dari bawah ke atas agak kita tarik biar rapat dan tidak masuk air hujan teman teman nanti kalau sudah keluar tunas bakal tunas bisa kita buka plastik atau kita lubangin plastik sedikit untuk membantu biar cepat tumbuh untuk ujung dari settling kita buang untuk mempercepat atau merangsang pertumbuhan entresnya teman teman oke teman teman prosesnya seperti itu untuk membuat kelengkeng pendek berbuah dan ini salah satu yang sudah berhasil tumbuh seperti ini hasilnya nanti teman teman setelah tumbuh untuk entres yang untuk batang aslinya kita potong dan kita piara yang dari entres dan hasilnya akan seperti ini kelengkeng akan jadi cepat berbuah dan seperti ini contohnya berbunga teman teman sangat cepat berbuah meskipun masih pendek dan dalam polybag ini hasilnya agar kelengkeng cepat berbuah pendek teman teman dan ini untuk sambungan di pohon yang lebih besar hasilnya seperti ini teman teman prosesnya sama hasilnya seperti ini dan dia pun berbuah oke teman teman tutorialnya cara membuat kelengkeng dari biji cepat berbuah teman teman semoga ini bermanfaat dan menginspirasi jangan lupa dukungannya buat channel kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih